La 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 Kisah Malin Kundang Kisah ini terjadi pada zaman dahulu di pesisir pantai Sumatera Barat. Dikisahkan ada sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Hingga bertahun-tahun lamanya, sang ayah tak pernah pulang. Meskipun sedikit nakal, Malin termasuk anak yang cerdas. Setelah Malin dewasa, dia merasa kasian kepada ibunya yang kerja membanting tulang sendirian. Malin pun memutuskan untuk pergi merantau agar bisa menjadi orang kaya. Melihat tekat Malin yang kuat, sang ibu tidak tega untuk melarang. Dengan berat hati, sang ibu mengantar kepergian Malin. Setelah Malin pergi, tinggallah sang ibu seorang diri di kubuknya yang reot. Setiap hari, ia memandang ke laut sembari memikirkan nasib si Malin. Malin telah begitu lama meninggalkannya, namun tak pernah sekalipun memberi kabar. Setiap hari, sang ibu berdoa agar Malin kundang bisa pulang dengan keadaan yang sehat. Suatu hari, sang ibu bertemu dengan nakoda kapal yang dulu ditumpangi Malin. Nakoda itu bercerita bahwa Malin sekarang telah menjadi saudagar kaya, memiliki banyak kapal dagang dan telah menikah dengan seorang putri bangsawan. Kabar itu membuat hati sang ibu menjadi bahagia dan ingin segera berjumpa dengan anaknya. Setelah lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran ke kampung halaman. Mereka menggunakan kapal yang sangat besar, serta awak kapal yang begitu banyak. Sesampainya di dermaga, Malin disambut oleh penduduk desa. Sang ibu menanti dengan wajah penuh kebahagiaan. Setelah kapal berlabuh, Malin dan istrinya segera turun ke pantai. Tiba-tiba saja, Malin dipeluk oleh seorang wanita tua berpakaian compang-camping. Betapa terkejutnya Malin saat mengetahui bahwa wanita itu adalah ibunya. Ibunya terlihat begitu tua dan kotor. Malin merasa malu memiliki ibu seperti itu. Malin tidak ingin istrinya tahu bahwa wanita tua itu adalah ibunya sekuat tenaga. Malin mendorong sang ibu hingga jatuh dan mencaci makinya. Malin berkata bahwa ia tidak memiliki ibu yang tua dan kotor seperti itu. Kemudian Malin memberi perintah kepada awak kapalnya untuk berlayar kembali. Sang ibu hanya bisa menatap kapal anaknya yang semakin jauh berlayar. Dengan air mata berlinang, sang ibu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya. Tetapi apabila dia memang benar anakku, aku mohon keadilanmu. Doa sang ibu dikabulkan. Badai yang begitu dasyat datang menghadang. Kapal Malin hancur berkeping-keping karena menghantam batu karang. Istri dan semua kalau kapalnya tak tertolong. Malin terdampar di daratan dan berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibu. Nasihat dari cerita ini adalah sebagai seorang anak, kita tidak boleh berlaku kasar kepada ibu. Karena ibu telah melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Sampai jumpa di video selanjutnya.